Terima kasih telah menonton 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 Misalkan Terima kasih telah menonton Ini calon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton cabang kalau cabangnya gede ya banyak kalau cabangnya kecil ya sedikit walaupun itu posisinya dimana terserah kadang ada cabang besar di sini enggak masalah yang bawah malah kecil segini juga enggak masalah yang penting orangnya lip ukurannya yang kecil itu jangan nyali misalkan ini kan sebenarnya kecil yang ini malah gede enggak papa tapi selama ini volumenya koid yang gede tetap lebih gede dari ini enggak masalah walaupun itu formal sekalipun tidak masalah yang penting orangnya lip komponen gitu tapi ini formal dogmatis yang 321 memang wajib cabang pertama harus lebih gede di kanan pula harus di kanan ya terus kanan kiri belakang agak kesamping nanti sepertika di atas mulai leher baru ada cara jadi disini bersih 30 apa hampir 70% disini bersih untuk melihat gerak dasar mulanya kenapa karena cekungan yang dibuat kedepan ini kita bisa ada pertanyaan lain silahkan misalkan dengan punya bahwa suatu bahan yang memang membuat Anda sudah menarik gue gun apa nih batangnya Bumengko lewuk pencana teh muakare yang memang dia bener-bener terpulang dengan baik sisi terbaik disitu atau petersediaan cabang yang memang tak ingetnya kalau malah nyancur nangarut nanti tak bisa ini itu aja terus kalau berbatang banyak kita kalau lihat ini kok cekungan yang kedalam tidak buat tahu posok kerennya untuk menampilkan kedalaman baru dingin telok namanya gerak dasar ini kan kelihatan disini kan jadi disini cabangnya sedikit-sedikit dia melar ke belakang mekar tetap ada cuman sedikit formal pun sama yang depan agak dikurangi sedikit dan tidak menuju langsung ke depan jadi dia ke depan dulu dibunuh sampai mulai 30% ke atas baru ada cabang ke depan kalau berbatang banyak cari yang terbesar dulu gimana dia menjadi ponsel ini kebetulan malah jadi empat batang jadi satu dua tiga empat empat kenapa ini jadikan batang jadikan ini akar harusnya ada ruang kosong sedikit untuk jadi batang ketika kok ini hilang berarti ini ditunggu dihitung menjadi sebuah pohon pasti punya setengah kotak kecil dihitung dan ini sebenarnya beda ini tidak di tengah pokoknya yang kalau lebih dari satu paling dimana itu yang menjadi kotak jadi nanti ketidakmampuan sebuah bahan misalkan bahan bonsai itu akarnya kok orang genep yang dimatangi terus akar kok batang itu kok orang patik mumpuni makanya kenapa kadang prospek yang liuk-liuk malah mendun karena belum terjawab ya belum jelas tapi ketika nanti kok yang bonsai meletot-melet kuih disauli ini kelas cinduri malah kadang bisa meletot-melet kata apa ya karena itu karena ini sudah termasuk pemencah ini sudah matang tenang kadang kan nek meliuk itu cabangnya bukan cabang bisa dilih tapi itu sebuah pohon kecil-kecil yang ada di atas itu memang ada ruang yang terdiri ada cabang-cabangnya seperti punya seperti mahkota sendiri-sendiri misalkan batangnya keroa jadi ada beberapa cabang itu disetel seperti pohon yang numpang tapi ketika nanti masih prospek biasanya kalah karena itu masih dinilai cabang tapi nanti disauliin kelas dulu ini jelasnya ini jelasnya ini jelasnya tapi nanti sudah ada ruang karena ketika hitungannya jelasnya nanti mulai dari sini batangnya malah terhitung disini ini misalkan ini batang yang keroa kan tidak mulai dari sini ini kelengkapannya lagi kalau di protek biasanya yang paling unggul kan memang permalan karena apa mudah dihitung ayat ganap apa batang sempurna pangono calon nangkota ada sudah tapi kalau netting di atas batu terus yang ekstrim itu batang sama cabang masih halus kalau ketika di prospek karena apa kabangnya cuma atas tapi ketika belum bukan berarti yang meletot-meletot itu tidak punya masa depan tidak selama anda bisa mematangkan dan menyempurnakannya kadang di sini ngeri bisa dilihat sekarang malah bukan fungsi lempuk lempuk enggak enggak ya ilang-ilang terus ancang ya kayak angka tujuh itu itu kan enggak kurang yang di hitam pohon yang di atas itu legundi ini ini nanti bisa dipasang lumut tapi tidak tidak menutupi full akan cuma membuat kontur area masang sisanya kemudian jadi nanti dibuat gundukan-gundukan kecil menyesuaikan ini dimasang lumut enggak kontur bukan rotos seperti lapangan jadi ada digunduk-gunduk kecil-kecil untuk mewakili dimana dia hanya sebagai aksen sebuah mungkin rumput apa-apa tapi kalau di atas batu tolong lumutnya jangan terlalu banyak sedikit atas tapi yang penting adalah orang full banget pasti ada ruang kosongnya disini buat perspektif dia hidup dimana misalkan ini kok ingin pikir kali berarti ini cuma segini lumutnya disini mungkin pasir wang mancing wang mancing boleh disini tapi sesuaikan dengan besarnya karena aksesoris itu sekali jenglong ngalah ke nilai misalkan kok ini kok kayak wang semennya tapi itu skala aksesoris itu ngaruh banget sekalanya skala nih berarti ini kok segini berarti wang mancingnya wang mancingnya ya barangkali bisa setelah itu tahapan prosesnya itu apa tajuknya tajuknya itu yang empat empat apa batang itu gimana gimana apa tajuknya nah kotanya itu topnya yang empat batang itu posisinya gimana gimana oke disini adalah empat pohon sebenarnya ya empat pohon mahkota utama ada disini karena dia memiliki batang paling besar kita teruskan kesini ini ini adalah mahkota utamanya dan ditampakkan sedikit ke depan biarkan rodo yang majestik bukan disini walaupun ini batangnya disini tapi kesannya contohnya orang kegek agak ke depan sedikit walaupun ini nanti misalkan ini kok di belakang ini ini mahkota utamanya ya sedikit melebih masuk satunya disini pohon kedua itu ada disini pohon ketiganya ada disini sudah kita kasih calon semua pohon keempatnya ada disini tahapan selanjutnya adalah pematangan pematangan disini memperbesar proporsi karena ini proporsinya beberapa belum nyanda tapi mau dimatangkan seperti ini juga boleh silahkan tetap mempertahankan ukuran segini cuma disini yang belum mampu adalah ini proporsi cabang-cabangnya disini ada cabang gede segini lebarnya segini sedangkan ini segini harusnya ini hampir sama berarti gede kayak gini supaya tetap seimbang entah walaupun ada cabang disini ukurannya kadang gak lebih besar penting volume orangnya sesuai dengan besar cabangnya entah mau dimanapun terserah mau disini ada cabang kecil gak apa-apa yang penting dengan besar cabangnya bisa dilihat yang lain kok ini jilik berarti lueh jilik jadi tidak harus dibawah itu paling contohkan ini ini kan dibawah tapi kecil makanya tak kuat segini sedangkan diatasnya agak gede berarti ini beberapa juga ada yang belum proporsinya belum sampai lah belum nyandak contoh kayak ini masih harus dilos kalau mau dimatangkan lagi ini masih dilos volumenya segini paling gak menyamakan ini karena sama hampir sama semua terkecuali formal dogmatis formal pasik formal pasik itu memang akar melingkar cabang pertama wajib ke kanan dulu ukurannya sepertiga sampai sepertengah setengah atasnya nanti dikurangi sepertiga lagi sepertiga lagi sepertiga lagi sepertiga lagi sepertiga lagi sampai top musik tapi formal dogmatis terus pemilihan pot kalau panorama diusahakan minim list jika minim profil minim list mencerminkan hal yang luas bukan ketegasan seperti figur minim list minim motif motif kalau mau pakai apa pot relief bisa cuman diusahakan sesuai dengan ini ya kalau mau memaksakan ini pakai pot relief silahkan pakai pot relief tapi disini pasti ada batasnya kalau mau pakai pot relief yang berantakan yang motif-motif yang pakai motif batu yang ini pohonnya di atas batu sesuai karena mesti ajelok ketika ini relief semen dan ini waktu ini orang gaduh saingan ya wardaya yang ingin itu itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati